Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak bunda yang soleh dan soleha Bunda harap dalam keadaan sehat semua ya Dan tetap semangat belajarnya walaupun di rumah saja Oke kita hari ini belajar tema 3 peduli terhadap makhluk hidup Sub tema 3 ayo cintai lingkungan pembelajaran 5 dan 6 Menjaga kesimbangan dan kelestarian lingkungan merupakan wujud cinta terhadap lingkungan Apa yang telah kamu lakukan sebagai wujud cinta terhadap lingkungan Menjaga kesimbangan dan kelestarian sumber daya alam merupakan tugas kita bersama Ada banyak cara yang bisa kita lakukan dimulai dari hal yang kecil hingga yang besar Tuhan menciptakan sumber daya alam untuk dapat dimanfaatkan oleh manusia Paatan sumber daya alam secara bijak adalah hal yang sangat penting untuk kesimbangan dan kelestarian alam Sikap bijak tersebut merupakan wujud kecintaan terhadap lingkungan Dan apa saja yang dapat kita lakukan untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan Yang dapat kita lakukan yang pertama itu membuang sampah pada tempatnya Kedua menyiram tanaman Ketiga membersihkan halaman rumah Keempat menanam pohon Kelima menggunakan barang ramah lingkungan Keenam ikut serta dalam kerja bakti Dan ketujuh menaati peraturan yang berlaku di lingkungan sekitar Dan sikap apa yang tidak mencerminkan cinta lingkungan Yang pertama membuang sampah di sungai Kedua enggan membersihkan lingkungan Dan ketiga merusak tanaman Selanjutnya apa ciri-ciri warga yang mencintai lingkungan Yang pertama peduli terhadap lingkungan Yang kedua membuang sampah pada tempatnya Dan ketiga menjaga alam dan juga mahluk hidupnya Kesimpulan dari pembelajaran lima Yaitu mencintai lingkungan Adalah kewajiban seluruh masyarakat Dengan menjaga lingkungan Kita akan memberikan hak orang lain Untuk hidup bersih dan nyaman Selanjutnya kita akan belajar tentang montase Montase Apakah itu montase? Montase merupakan komposisi gambar-gambar Yang tercipta karena adanya sebuah pencampuran unsur dari berbagai sumber Montase dibuat dari berbagai gambar yang dikombinasikan Disatukan dan diatur sedemikian rupa Sehingga menghasilkan karya montase berupa gabungan gambar Yang ditumpang tindih namun berseni Disini kita akan membuat gambar montase Ada pun alat-alat atau bahan yang kita perlukan Seperti potongan gambar, buku gambar, kertas karton atau kertas origami Lem kertas, gunting, dan pensil warna atau krayon Ada pun cara membuatnya Pertama, siapkan gambar yang sudah digunting Yang diambil dari buku, bekas koran, atau majalah-majalah Disini kita akan memulai menggunting kertas karton yang berwarna biru Digunting bentuk seperti gunung Karena disini kertas kartonnya akan dijadikan gunung Dan digunakan lem Dan ditempel ke kertas yang berwarna putih Dan disini juga ada karton yang berwarna hijau Yang akan dijadikan sebagai rumput Dan kita akan memulai menempel gambar yang kita gunting Seperti rumah, pohon, pagar-pagar Disini seperti kita tempelkan gambar manusia Mobil Pagar, bunga-bunga, ayam Selanjutnya kita akan menempelkan awan, bunga-bunga Untuk di taman Selanjutnya kita siapkan krayon atau pensil warna Untuk menambah atau mempercantik gambar montase kita Seperti yang ada warna putih, kita tambah dengan warna yang lain Oke, sudah jadi ini gambar montase kita Dan selanjutnya pembelajaran ke enam Apakah yang dimaksud dengan wawancara? Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih Dan berlangsung antara naruh sumber dan pewawancara Apakah yang dimaksud dengan pewawancara? Pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara Dan selanjutnya apakah yang dimaksud dengan naruh sumber? Naruh sumber adalah orang yang diwawancarai Dan bagaimana cara mempersentasikan hasil wawancara kalian? Ada pun langkah-langkah untuk menyampaikan hasil wawancara Antara lain Yang pertama, menyimak wawancara dengan seksama dari awal hingga akhir Kedua, mencatat orang yang melakukan wawancara Baik pewawancara maupun naruh sumber Ketiga, mencatat isi pokok pembicaraan Mencatat isi pokok pembicaraan terbagi menjadi tiga Siapa yang mau wawancarai, siapa yang diwawancari, apa isi pembicaraannya Dan keempat, membuat rangkuman isi pokok wawancara Dan kelima, menyampaikan isi wawancara berdasarkan rangkuman Belum menjelaskan hasil wawancara, buatlah rangkuman agar tidak terlalu panjang Dan poin-poinnya jelas Jelaskan dengan siapa anda berwawancara Apa topik bicaranya dan bagaimana hasilnya Untuk menjelaskannya, perhatikan hal-hal berikut Pertama, baca hasil wawancara atau rangkuman dengan jelas Kedua, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar Ketiga, jangan terburu-buru dalam menjelaskan agar poin-poin penting tidak terlewati Keempat, jangan menambahkan pertanyaan terhadap tanggapan narasumber tentang topik yang dibicarakan Dan kelima, bersikap objektif saat menjelaskan hal-hal yang dipertanyakan kembali Keenam, penjelasan yang diberikan harus runtun agar pemikiran juga menjadi runtun Dan ketujuh, yang terakhir Bila dalam rangkuman tidak terdapat contoh Maka pada penjelasan secara alisan sajikan contoh atau data sederhana Sesuai dengan penjelasan narasumber Sekian pembelajaran kita hari ini Bunda Akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!